Halo guys, kembali lagi bersama gue si Potter Indra Nah kembali lagi nih kita bahas dari Tower of Fantasy Jadi untuk garapan terbarunya yaitu adalah event dari Freak Kejadian dimana Bug Nemesis mau berganti untuk kawalan ya Jadi di bagian Special Order lalu Rebirth of Clemency Yaitu Nemesis ini akan berakhir pada tanggal 31 Agustus Dan di tanggal 1 September akan berubah menjadi Freak Kita akan lihat untuk dari si Freak tersebut terlebih dahulu Ya gue mengetahuin dari official Facebooknya yang Indonesia ya Tower of Fantasy Official.id yaitu Indonesia ya Ini adalah dari close rank supporting DPS lebih mantep Apalagi modelan Samir begitu Wow Samir lagi di atas-atasnya cocok banget Dan gue sebenarnya dapat Samir sih Cuma device damage nya itu gak terlalu kerasa Gak tau juga dia kritikalnya kurang lah penurut gue daripada yang lain Oke dan disinilah adalah Freak Balmung Bukankah dangkal untuk menilai apa itu sebuah kehidupan Atau bukan Freak dipastikan akan tes subjek Dimana tanggal 1 akan rilis ya Oke kita lihat dari awal terlebih dahulu Oke Freak bakalan rilis tanggal 1 September Lalu juga rank card nya SSL sini Tier paling tinggi sendiri Serangan normal attack dari sini Swaring Slash Airal Strike Lalu juga ada Helix Slash Multi Slash Fimble Winter Frigate Factual Pertarungan full attack dari si Freak senjata Plus Balmung nya Jadi si Freak ini mempunyai double sword Yang satunya pedang gede Yang satunya pedang yang agak kecil Wow Keren Akan rilis pada tanggal 1 September 2022 Ya kita akan tunggu lagi nih Mungkin kode rhythm nya bakalan muncul juga ya Untuk yang terbaru dari Tower of Fantasy Cuman kita belum mengetahui juga Dari event nya yang berlangsung sih Sebenarnya tanggal 23 hingga tanggal 30 nih Login bonus supply rune and price bonus Summer Sea Breeze Dimana supply nya juga kita akan mendapatkan hadiah seperti ini ya Yaitu limited item Dan juga login selama 6 hari untuk mendapatkan event Sea Breeze Gacha Coin 5 kali, Dark Crystal 400 Dan Red Nucle 10 kali Ya eksklusif Jadi buat kalian yang lagi Senang-senangnya main Tower of Fantasy Ya seperti itu Kayak gue ya Sebenarnya yang lagi suka-sukanya main Tower of Fantasy Ya jadikan konten-konten kreator aja Oke mungkin segitu aja untuk video kali ini Tentang event dan juga update-an terbaru dari Tower of Fantasy Jangan lupa bahagia See you next time Bye-bye Halo guys selamat datang di channel Potter Indra Nah kembali lagi nih kita bahas Tower of Fantasy dari kasus-kasus yang kemarin Jadi untuk pertama kasusnya adalah asal Banet Yang kedua untuk kasusnya tentang event Nemesis nih Nah karena di hari ini juga sudah diperbaiki Kita bisa mengetahuin lagi nih Dari hasilnya di bagian event Nah oke Gue buka event terlebih dahulu Dan kalian akan mendapatkan supply rune juga Ada supply rune Lalu juga ada event bertema Trial Lady Lucia Apples Frostboot Lalu juga Robert Ya dibintangin oleh karakter si Syira Lalu juga ada Summer Seabrish Juga nih kalian bisa untuk mainkan sebah koin yang ada Dari Seabrish Gacha Coin kalian Dan serta Bagaimana kalian bisa mengetahuin untuk pendapatan di Nitro Discord ini Pembayarannya sebenarnya kalian membutuhkan banget ya Yaitu sebesar 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 Sebelah Sepuluh dolar kayaknya Sepuluh dolar atau berapa Cuman ini gratis Jadi kalian mendapatkan gratis dalam Satu bulan Namun Kalian perlu wajib tahu Dimana kalian mau Klaim Nitro Kalian harus mempunyai Kalau kita orang Indonesia ya Kita harus mempunyai Paypal Paypalnya itu Udah kalian VCC Ataupun virtual credit card Maka kalian bisa mendapatkan Dari Nitro tersebut Open Subaclaim Nanti disuruh sambungin Dengan menggunakan Paypal akun kalian Nah seperti itu guys Dan juga nanti kalian mendapatkan Dari email nih guys Email yang ada di bagian Tower of Fantasy Karena bugnya Dari Nemesis Serta Yang dulu kan pernah juga ya Asal Binet Kita dapat Berapa ya Berapa Reward lah Sekali gitu Karena bugnya Kan juga Kalau sekarang Nemesis Merapatkan 800 Dark Crystal Yang bisa Kalian untuk Commissary Jual Kalian tukar Ini untuk penukarannya Untuk penukarannya Kalian bisa ke bagian Di Perkast Reward Lalu kita coba untuk Bandari Supply Supply Block Harian Di bagian sini Yaitu Populer Saya saranin Kalian bisa tukarannya Bagian ke bagian Red necklace Jadi kalian tukarannya Semua Agar kalian bisa Gaca Gaca di bagian Reward of Clemency Di sini kita bisa mendapatkan Yaitu Nemesis Kalau Kurun waktunya 80 kali Jika lebih Itu adalah Kehokian kalian Mendapatkan Si Nemesis Kali ini Yo Event berikutnya Yaitu Freak Gue Share ke kalian Yaitu Tanggal 1 September 2022 Akan rilis Yaitu Freak Karakter Yang biasa Kita sebut Musuh Dari Karakter utama Di Wonder Kita ini Untuk mendapatkan Si Freak Tersebut Mungkin Bakalan diganti Dari Nemesis Ke Freak Oke Mungkin segitu aja Untuk informasi kali ini Tentang Pembahasan dari Tower of Fantasy Jangan lupa bagian See you next time Bye Bye